Assalamualaikum, halo semuanya, berjumpa kembali di channel Mama Aska Kitchen Di video kali ini saya mau membagikan resep pizza roti tawar yang bisa juga untuk ide jualan Simak resepnya sampai akhir ya, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe Buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pizza roti tawar adalah 1 bongko jagung manis yang sudah disisir 5 buah sosis rasa sapi yang sudah saya iris tipis 5 lembar roti tawar yang sudah saya potong menjadi 2 bagian Roti tawarnya saya pakai yang berkulit ya 3 sendok makan mentega Setengah bawang bombay yang sudah dipotong dadu 1 sendok makan bubuk pizza Secukupnya mayones 3 sendok makan saus tomat Setengah gelas air Secukupnya keju parut Panaskan teflon Lalu masukkan 1 sendok makan mentega Kemudian masukkan bawang bombaynya Tumis bawang bombaynya hingga layu dan berubah warna Masukkan jagung manis Masukkan jagung manis Tumis hingga merata Masukkan air Masukkan air Tumis hingga merata Tumis jagung manisnya hingga kadar airnya menyusut Masukkan sosis Tumis hingga merata Masukkan bubuk pizza Masukkan bubuk pizza Saya gunakan 1 sendok makan Untuk menambah cita rasanya Supaya lebih mantap Jika ada setok di rumah Kalian juga bisa menambahkan bubuk oregano Tumis hingga semua bahan tercampur rata Masukkan 3 sendok makan Saus tomat Jika kalian tidak punya saus tomat Bisa diganti dengan saus bolong nais Tumis hingga semua bahan tercampur rata Nah ini sudah matang Saya matikan kompor Dan saya pindahkan ke dalam wadah Siap digunakan Untuk topping roti tawarnya Ambil satu lembar roti tawar Kemudian beri topping di atasnya secukupnya Kemudian taburi dengan keju parut di atasnya Saya menggunakan keju cheddar biasa ya Tetapi jika ada Kalian juga bisa menggunakan keju mozzarella Lakukan hal yang sama Lakukan hal yang sama Hingga roti tawarnya habis Terima kasih telah menambahkan keju Siapkan teflon Siapkan teflon Kemudian beri mentega secukupnya Masukkan roti tawar ke dalam teflon Kemudian panggang menggunakan api keju Tutup supaya matangnya lebih merata Kemudian buka tutupnya Seperti ini hasilnya Lalu angkat dan tiriskan Panggang pizza roti tawarnya Dengan cara yang sama Hingga roti tawarnya habis Kemudian berit Mayonnaise secukupnya Di atas pizza roti tawar Kalau kalian tidak suka Menggunakan mayonnaise Bisa di skip ya Pizza roti tawar ini Selain irit bahan Rasanya pun juga enak Gurih, manis Baik anak-anak maupun orang dewasa Pasti suka Bantengin terus ya Channel Mama Azka Kitchen Karena disini Saya akan membagikan Resep masakan rumahan Aneka ide jualan Aneka jajanan Ataupun cemilan Yang enak dan mudah dibuat Terima kasih Sudah menyaksikan video saya Sampai akhir Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya